Nah, kebetulan ya Bali kan paling deket gitu, jadi ulang tahun lagi. Kenapa pilihannya Bali, Kak? Gak ada pilihan lain, jadi yaudahlah. Ajak sekeluarga atau gimana pribadi? Ya, keluarga aja, memang gak ada rame-rame juga gitu. Akhirnya Mama senang dong, Pak Igon ada di Indonesia. Iya, karena Mama selalu, dari dulu waktu zaman ada Bapak, aku selalu gak pernah kayak ulang tahun di rumah gitu kan. Jadi baru tahun ini yang sudah bisa ulang tahun ngeraiinlah Tuhan Mama, ngeraiinlah anak-anak juga. Bisa bilang tahun ini tanpa Bapak ya? Tanpa Bapak. Gimana tuh, Kak? Ya biasa aja gak apa-apa harus ngeraiin, Kak. Berat hari, Kak? Aku 26 pulang tanggal tiga insya Allah. Berarti mulai syuting-syuting udah kapan? Syuting-syuting terakhir hari Jumat. Jadi hari Sabtu-nya udah segala. Rancaranya di Bali? Gapain aja, Kak. Rancaranya aku ulang tahun mau bagi-bagi sembako. Insya Allah akan ada 3000 sembako yang aku bagiin buat masyarakat yang ada di Bali. Bareng sama sahabat aku, MSGlo, gitu. Jadi kita mau berbagi aja di sana. Jadi gak mau kurang-kurang, gak mau pesta-pesta. Jadi ya pengen berbagi. Jangan terkena dampak covid atau siapapun itu? Ya pastinya banyak kan masyarakat di Bali. Karena perekonomian di Bali kan juga lagi kurang bagus, gitu kan. Jadi ya memang pengennya sekali liburan sih. Jadi pengen kuasa di Bali. Ke pantai-ke pantai kan ada orang di sana? Ya kan rumahnya dekat pantai. Gimana sih, Kak? Aku di daerah Jumbaran. Itu pasti selalu di Jumbaran terus atau kemana? Rencananya sih di Jumbaran terus. Gak pengen kemana-mana. Kalau mau pergi kemana-mana juga paling cari yang private. Bukan pergi ke tempat-tempat yang umum banyak. Tadi ke lautnya. Ya. Kayaknya dia doa apa sih namanya? Mas? Doa. Saya sih doanya gak muluk-muluk lah. Yang penting sehat. Mas Igun berarti siap melaksanakan antigen sekalanya? Apa? Antigen gitu. Udah besok swab. Besok swab. Karena kalau dari jauh-jauh hari kan takutnya gak kepake. Karena kebarengan aku juga habis acara Ruben. Swab. Pulang tahun Transmedia. Selang berapa hari swab. Maunya dua hari swab. Ya udah. Jadi udah merelakan hidung di rogoh-rogoh ya selama setahun ini. Rencana borongan keluarga ada sekitar berapa kan? Oh enggak enggak. Enggak banyak kok. Hanya keluarga itu aja. Karena kalau ber-20 takutnya kan malah mengundang keramaian. Jadi memang gak ramai-ramai. Igun kekasih di bawah? Igun. 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 Berapa orang? Berenang. Itu emang sudah direncanakan sama Bela atau gimana nih? Iya. Emang udah direncanain ya. Kalau Bela harus tahun baru di Jember kan lebih bosen lagi. Enggak ada apa-apa. Tapi keluarga Bela itu enggak? Ikut juga? Enggak. Enggak lah. Kalau keluarga Bela ikut. Enggak satu keluarga dong. Dua keluarga. Kan bisa jadi biar sekalian. Biar serius. Ntar aja gampang itu. Saya giriting mungkin. Oke. Saya Ivan Gunawan ingin mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru untuk pemirsa semuanya. Untuk netizen semuanya. Semoga kita berharap selalu diberikan kesehatan panjang umur dan dimulakan. Kak Igun terakhir. Makna Kak Igun di ulang tahun nanti kan pas badas yang sedikit lagi. Apa nih terakhir? Enggak ada makna ya. Jalanin aja. Kehidupan ini aku jalanin aja. Ikhlasin apa yang terjadi. Memanfaatkan yang ada. Enggak muluk-muluk. Enggak memaksakan semua keadaan. Itu yang ada dikerjain. Yang ada di depan mata nikmatin gitu aja. Jangan nyari yang gak ada lah. Tapi harapan Kak Igun sendiri di ulang tahun nanti kira-kira yang belum tercapai. Enggak ada semua yang tercapai. Tahun depan resolusi 2021. Kasih punya. Uang ada. Kerjaan ada. Apalagi. 2021 resolusinya mau disurusin atau gimana? Jalan aja. Tinggal suratnya aja yang belum ada. Terima kasih Kak Igun.